Cong pocong, ayo keluar, tunjukin mukamu kayak apa, ini aku punya garam, mau beli gak? Pesugian ini itu didapat ketika kamu berani menatap mata si pocong itu sambil kamu buka tali pocongnya Nah ketika tali pocong itu udah kamu buka, itu di dalam kain mori pocong itu, itu berubah menjadi uang Nah ketika udah berubah jadi uang si pocong itu, diambil uangnya bawa pulang, udah kamu jadi kaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di kisah misteri Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari Andi Saat ini Andi tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah Dia menceritakan tentang pengalaman yang pernah dialami sama kakaknya yang bernama Firman Jadi dari sekian banyaknya cerita tentang pesugian gitu ya Mungkin cerita yang dikirim sama Andi ini adalah cerita yang paling unik menurutku Jadi kakaknya yang bernama Firman ini pernah melakukan ritual pesugian Dan itu dilakukan dengan cara malam-malam dia itu jual garam Nah seperti apa ceritanya Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Mayun Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya Amin ya robbalanamin Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Silahkan like, subscribe dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Mayun Ingat Jangan ada misteri diantara kita Inilah Kisah Misteri Terima kasih telah menonton! Oke sepertinya aku jelasin di awal tadi Kalau cerita ini kiriman dari Andi Andi saat ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah Dia menceritakan tentang pengalaman kakaknya yang bernama Firman Kejadian itu kurang lebih di sekitaran tahun 2014 Nah perlu diketahui sebelumnya Jadi Firman ini dari kecil itu Dia itu udah terbiasa pergi ke beberapa tempat yang angker Sehingga dia ini udah gak punya rasa takut Selain itu Hal itu juga dikarenakan karena waktu Firman ini Masih sekolah Jadi waktu SMP dan SMA Dia selalu mengikuti kegiatan kepramukaan Entah itu dia jadi peserta Entah itu jadi kakak pembina Yang jelas kegiatan pramuka itu gak lepas dari yang namanya jurid malam Acara jurid malam itu juga Mesti dilakukan di tengah malam dan itu di tempat-tempat angker Seperti kuburan, hutan, atau binggir-binggir sungai seperti itu Nah dari situlah Firman ini tertanam dalam dirinya Kalau di tempat angker itu gak ada apa-apa sebenarnya Jadi hampir setiap malam dia itu sendiri di kuburan Berani Terus sendirian di tengah hutan dia berani Walaupun sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang pernah dialami sama si Firman waktu itu Entah itu dari mendapat bisikan Terus terdengar suara-suara gamelan, nyanyian Sampai-sampai Firman sendiri juga udah sering gitu ya Ngeliat penampakan Nah singkat cerita setelah Firman ini lulus dari SMA Waktu itu dia pernah menganggur kurang lebih 1 tahun Dan setelah itu dia pergi merantau Waktu itu ke Kalimantan Disana bekerja dan kurang lebih 2 tahun Karena dirasa udah cukup tabungan Dia balik lagi ke Jawa Tengah Karena emang di kampungnya Firman ini Banyak pemuda yang mereka itu Merantau ke luar negeri jadi TKI Ada yang di Korea, ada yang di Jepang Nah yang jelas waktu itu Firman juga pengen gitu ya Sama kayak teman-teman yang lain Nah dirasa cukup tabungan Dia mengikuti kursus dan itu adalah bahasa asing Kurang lebih berjalan 9 bulan kursus bahasa itu Akhirnya Firman ini berangkat ke Korea Dan kurang lebih 1 tahun disana Firman ini ngerasa seneng gitu ya Seneng setiap bulan bisa kirim ke orang tuanya itu Ada kalau 15 juta sampai 20 juta Dengan seperti itu Firman ini juga bisa beli rumah sendiri Bisa beli sawah sendiri Setelah kurang lebih di Korea 5 tahun Akhirnya Firman ini pulang Nah sesampainya di kampung halamannya Firman ini berubah Dia menjadi orang yang sangat pemalas Jadi waktu itu Udah berjalan 2 tahun Firman itu gak bekerja Dia juga gak punya usaha apa-apa Jadi dirasa punya tabungan banyak gitu ya Udah punya aset juga Firman ini sering hampir setiap malam Dia itu suka judi Hampir setiap malam itu main kartu Judi Dan itu gak sedikit nominalnya Jutaan Bahkan Saking Udah terbiasa gitu ya Gak apa-apa dibuat judi Bahkan ngeliat Ayam tarung gitu aja Ngajak temen yang lain Ayo menang yang mana Kucing kelahi Ayo menang kucing yang mana Kayak gitu Jadi semua dipasang Apalagi kalau ngeliat bola Ada pertandingan bola kayak gitu Yaudah dipasang Ngajak temen-temen yang lain Ayo Siapa yang berani pasang 1 juta Milih mana Kayak gitu Nah gak dirasa ketika itu udah berjalan 2 tahun Firman ini udah mulai kebingungan Karena Apa tabungannya juga udah habis Dia cuma punya sawah sama Satu rumah Waktu itu sempet ditegur sama bapaknya Loh Man Firman Kenapa sih kok Kamu bisa seperti itu Dulu tabunganmu banyak kok sekarang udah habis Nah waktu itu Firman ya sempet mikir gitu ya Aduh Aku udah jauh-jauh sampai Korea Selama 5 tahun Tapi malah uangku tak sia-siain Nah setelah itu Firman ini mikir keras Mau usaha juga Udah gak punya modal Firman ini Jual sawah Yang waktu itu Mendapat uang 150 juta Karena memang sawahnya itu luas sekali Uang 150 juta itu dibuat Buka warung makan Yang ada di daerahnya Kurang lebih berjalan 5 bulan Gak tau kenapa Warung itu tiba-tiba tutup Jadi modal udah habis Dan hampir setiap malam Lagi-lagi karena masih pegang uang gitu ya Dari hasil jual sawahnya itu Sehingga Firman Masih kepingin main judi Jadi dia belum bisa melupakan tentang kegiatan itu Sehingga Pada akhirnya Uang itu juga habis Dan warungnya tutup Atau tempat usahanya itu tutup Nah lagi-lagi bapaknya Firman ini juga bilang Loh man kamu usaha modal segitu banyaknya Kok habis Uangnya dikemanain Nah lagi-lagi Firman ini Mikir kebingungan lagi Aku ini cuma punya rumah Aku pun juga belum menikah Nah waktu itu Di kampungnya Firman Ada seseorang Usianya ya sekitar 50an tahun waktu itu Namanya Klawor Jadi Klawor ini termasuk orang yang Bisa dikatakan sakti Jadi Klawor suka Ngasih pertunjukan Terutama ke anak-anak kecil Jadi setiap sore gitu Pasti dia selalu memperlihatkan Entah itu Rokok yang masih ada Baranya Itu dimatiin pakai kulit Terus pakai lidah Itu udah biasa Terus Dia juga sering melakukan Atraksi Yang disitu Pakai kursi Yang kakinya empat Dia berdiri diatasnya Dan di bawah kursi itu Dikasih botol Di keempat Kaki kursi itu Akan tetapi Setelah dia berdiri Ada seseorang yang Ngambil botolnya Satu Dia masih berdiri di kursi Terus diambil lagi Dua botol Dia gak jatuh Sampai-sampai Klawor ini juga bisa salto Di atas kursi itu Tanpa jatuh Nah Klawor juga Sudah dianggap Sebagai dukun Gitu ya Karena Keahliannya itu Akhirnya banyak sekali Orang yang minta Pertolongan Entah ketika Ada orang yang Kehilangan Sesuatu barang Entah itu orang yang Pengen Minta Kekebalan tubuh Nah Kurang lebih berjalan Tiga tahun Klawor ini Kayak Setengah kopling Gitu ya Maksudnya Kayak kurang waras Jadi waktu itu Klawor Melakukan sebuah ritual Dan itu adalah Pati geni Itu dilakukan Selama 40 hari Di dalam rumahnya Jadi pati geni itu Kayak bertapa Dan Gak terkena sinar matahari Dia gak makan Gak minum Itu dilakukan Selama 40 hari Nah Setelah pertapaan itu Klawor ini Jadi setengah kopling Kayak kurang waras Jadi kadang Ngomong sendiri Nyanyi-nyanyi sendiri Bahkan Gak ada apa-apa Gitu tiba-tiba marah Entah itu sama tetangganya Entah itu sama anak kecil Tiba-tiba marah Nah Akhirnya Banyak sekali orang Yang mengira Kalau Wah Klawor ini Udah gak jadi dukun Ini gagal Ini jadi dukun Nah Setelah itu Klawor ini Udah mulai sepi Sepi tamu Yang dulunya Banyak tamu Minta tolong Ketika melihat Klawor yang Tingkah lakunya Udah aneh Kayak gitu ya Setengah kopling itu Akhirnya Banyak sekali orang Yang Ah ini Klawor udah Gila ini Nah Karena mungkin Yang dulunya Udah dipanggil Mbak Pak D Atau Pak Lek Ketika dia Udah Setengah kopling itu Banyak sekali orang Yang Manggilnya itu Biasa gitu loh Warklawor Kayak gitu Bahkan anak kecil Manggilnya Warklawor Jadi udah gak Dikasih embel-embel Pak D Pak Lek Itu udah gak ada Ya mungkin karena Auranya udah hilang ya Udah gak ada Wibawanya lah Maksudnya Nah singkat cerita Waktu itu Sore hari Jadi di kampungnya Firman ini Ada Permainan Bola volley Itu biasanya Dilakukan di jam-jam 4 sore Sampai mahrib Nah waktu itu Firman ini Ikut nonton Pertandingan itu Jadi dia Pakai motor Terus motornya Distandarin Kayak gitu Terus duduk Sambil ngerokok Setelah itu Terlihat Di sampingnya itu Ada berdiri Sosok Klawor ini Jadi Klawor ini Sambil lihat Permainan Bola volley Dia sambil ngomong Sendiri Wah itu salah Itu salah Harusnya kamu Dismash kesini Nah Ngeliat yang seperti itu Firman ini Langsung ngeliat Karena Si Klawor ini Terus dipanggil Eh war Klawor Sini duduk Duduk Sini duduk Ini rokok Nah akhirnya Klawor ini duduk Di Apa Motornya Si Firman ini Setelah itu Sambil ngobrol gitu ya Sambil ngeliat Pertandingan volley itu Firman ini iseng Dia tanya War Klawor Apa Kamu dulu kan Dukun Sekarang masih Dukun Nah Tapi sekarang Udah gak punya tamu Dukun gak laku Kamu itu Jadi Orang-orang itu udah Udah biasa Dan Klawor itu gak pernah marah Ketika ditanya-tanya seperti itu Di ejek-ecek itu juga gak pernah marah Ya dia sering marah Tapi Marah tanpa sebab Gitu loh Nah ketika ditanya seperti itu Klawor ya Biasa aja Dan Firman ini iseng Tanya War Klawor Kalau memang kamu masih Jadi seorang Dukun Kamu pasti tahu Pesugian yang paling aman Apa Nah waktu itu Klawor ini Bisa jawab Oh Kamu mau Pesugian Wah Mau war Pesugian yang tanpa Tumbal ya Wadah Banyak Yaudah aku minta Caranya gimana Ritualnya seperti apa Nah Jadi sore hari itu Sambil lihat pertandingan Volley Mereka ngobrol di pinggir jalan Sambil duduk di Atas motor Akhirnya Klawor ini Ngasih tahu Tentang Pesugian itu Kalau kamu mau Gini Kita kasih tahu Ya gimana war Malam Jumat Liwon Jam 12 malam Kamu Pergi ke kuburan Lah Ngapain Pergi ke kuburan Yaudah Kamu mau Pesugian gak Oh iya ya Mau Yaudah tak dengerin Ketika kamu Sudah sampai kuburan Kamu Buka semua Pakaianmu Jadi firman ini Disuruh bukil Setelah itu Kamu pakai Tampah Kalau Tampah itu Kayak beki Yang terbuat dari Anyaman bambu Seperti itu Tampah buat apa war Nanti di atas Tampah itu Dikasih garam Terus Ditaruh di atas Kepala Nah setelah itu Kamu Bilang Dol uyah Dol uyah Dol uyah Maksudnya Jual garam Jual garam Ya gitu Lah ngapain Malam-malam di kuburan Gak pakai busana Sambil Jual garam Waktu itu Firman ya Kayak sedikit aneh Gitu loh Ini orang ini Apa maksudnya Ini dukun gendeng Kali ya Nah setelah itu Keluar ini Meyakinkan Lah jangan salah Man Firman Itu asli Dijamin Gak semua orang Tahu tentang Pesugian ini Dan ini Fix 100% Pasti berhasil Wah Masa si war Gitu kan Nah akhirnya Saking penasarannya Yaudah terus Gimana Nah setelah kamu Apa Jual garam itu Kamu jalan tuh Jalan di Tepi-tepi kuburan Nah sambil bilang Dol uyah Dol uyah 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 Jual garam Jual garam Nah terus Mana ada yang beli Work Di tengah-tengah Kuburan Gak gitu Malam-malam lagi Eh jangan salah Nah ketika Nanti kamu udah Muter Sekali Dua kali Tiga kali Di kuburan Kamu tunggu aja Nanti ada Pocong yang keluar Wah kok ngeri kayak gitu Work lower Lah Kamu takut Sama pocong Enggak dong Aku gak pernah takut Sama pocong Firman bilang seperti itu Lah terus Ketika ngeliat pocong Itu gimana Work lower Jadi gini man Pesugian Ini Itu Didapat Ketika kamu Berani Menatap mata Si pocong itu Sambil Kamu buka Tali pocongnya Nah ketika Tali pocong itu Udah kamu buka Itu di dalam Kain mori Pocong itu Itu berubah Menjadi Uang Nah Ketika udah Berubah jadi uang Si pocong itu Diambil uangnya Bawa pulang Udah kamu jadi kaya Nah Mendengar yang seperti itu Firman ya Ya percaya Gak percaya Kayak gitu Tapi Lower ini Lagi-lagi kayak Meyakinkan Dulu ada Temanku Udah berhasil Apa Ritual Pesugian ini Wah Masa sih Work Jangan salah Tuh rumahnya Disana Jauh pokoknya Coba kamu main Kesana Wah iya Iya work Aku percaya Nah setelah itu Udah Waktu Mau mahrib Sebentar lagi Pertandingan bola Volley itu Udah selesai Akhirnya mereka itu Yang nonton Udah pada pulang Nah sesampainya Di rumah Firman ini Kepikiran Tentang Pesugian itu Wah Walaupun Kloor Saat ini Udah jadi Setengah Kopling Atau kurang Waras Tapi Asetnya semua Kuburan Kuburan Jadi di kampungnya Firman ini Kuburannya Kurang lebih ya Jaraknya 300 meteran Karena Kuburan itu Dirasa Gak begitu Angker gitu ya Jadi di sampingnya Itu sawah-sawah Hampir setiap hari Itu ada orang Entah itu buat Parkir motor Di kuburan Orangnya Berada di sawah Itu udah Biasa kayak gitu Setiap hari Sehingga Suasana di kuburan Entah itu malam Entah itu siang Itu biasa aja Nah waktu itu Firman ya yakin Untuk melakukan ritual itu Jam 11 malam itu Firman udah mempersiapkan semua Baik garam Maupun Beki itu ya Setelah itu Kurang lebih Jam 12 Kurang Seperempat Dia berjalan Ke arah kuburan Kampungnya udah sepi Karena memang Jam 9 malam Itu di kampungnya Firman itu udah Semua orang udah masuk ke rumah Nah sehingga Jam 12 itu ya Aktivitas Orang yang ada di luar rumah Nggak ada yang tahu Nah Sesampainya di kuburan Dan itu Jam 12 malam Jadi memang Itu Nggak ada Apa Mantra Atau Likir atau apa Nggak ada Jadi yang jelas Ritual itu Cuma dilakukan Dengan Menggunakan Garam Beki Sama dia Ritualnya Telanjang Nah dirasa Sudah yakin Gitu ya Dia mulai Buka-buka Pakaiannya semua Setelah itu Garam yang Waktu itu Dibawa Menggunakan Plastik Akhirnya Ditaruh Di Bekinya itu Setelah itu Dia mulai Ritual itu Nah Dia keliling Kekuburan Jalan Pelan Walaupun Malam itu Suasananya Nggak seperti Malam-malam Biasanya Jadi menurut Firman Walaupun Firman ini Udah terbiasa Gitu kan Tapi malam itu Kok hawanya Aneh Di kuburan itu Kayak ada suara Petek 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 Kayak gitu Terus ada suara Gemuruh angin Yang dari kejauhan Kayak gitu Nah akan tetapi Karena memang Sudah terbiasa Gitu kan Sendirian Di luar rumah Malam-malam Bahkan Nggak ada penerangan Sama sekali Itu udah biasa Sehingga Firman ya Ah Nggak usah takut Nggak usah takut Aku harus kaya Aku harus kaya Mudah-mudahan Ritual ini berhasil Nah Setelah itu Firman ini jalan Beberapa langkah Firman bilang Uyah 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 Berharap ada Pocong yang keluar Nah Akan tetapi Ketika Sudah Muterin Kuburan itu Kurang lebih Tiga kali lah Dia nggak Melihat Pocong sama sekali Sampai-sampai Dia punya pikiran Kalau Wah kurang ajar ini Si keluar Aku dikerjain Mana mungkin Ada pesugian Yang ritualnya Seperti ini Nah Tapi Walaupun Dia agak Percaya Nggak percaya Yang jelas Dia pengen mencoba lagi Akhirnya Dia muter lagi Empat Sampai tujuh kali Nah Di putaran yang ketujuh Dia itu mendengar suara Peltek-peltek lagi Peltek Peltek Setelah itu Di depannya Kurang lebih sekitar Lima meter Firman ini Ngelihat Banyak sekali Kunang-kunang Jadi kunang-kunang itu Pada terbang Ada kalau Seratus hewan Atau seratus kunang-kunang Banyak sekali disitu Jadi terbangnya itu Kayak muter Bersamaan Wah itu kunang-kunang Kok seperti itu ya Kok banyak banget Aku biasa Lihat kunang-kunang Tapi satu dua Kayak gitu Nah setelah melihat Banyaknya kunang-kunang itu Akhirnya Firman ini Melanjutkan langkahnya Sambil bilang Uyah Uyah Garam Garam Siapa mau beli garam Kayak gitu Berharap ada pocong yang keluar Nah ketika Lima meter Dan itu Banyak kunang-kunang Kunang-kunang itu Seakan-akan Mengelilingi Kepalanya si Firman ini Firman ya Kayak Heran itu loh Wah Aku diterangi Kunang-kunang Karena kunang-kunang itu Kan ada lampunya Sehingga ketika itu Banyak Kunang-kunang Seakan-akan Firman pas jalan itu Kayak ada yang menerangi Nah disitu Firman rasa Wah ini pasti berhasil ini Sebentar lagi Ada pocong yang keluar Nah akan tetapi Setelah Muter Di putaran yang ketujuh itu Lagi-lagi Firman gak menemukan Apa-apa Nah pocongnya mana Ini gak keluar Tapi kunang-kunangnya itu Masih muter Di atas Kepalanya Firman Akhirnya Firman ini Karena udah Setengah main gitu ya Atau setengah jalan Firman yaudahlah Terus Mungkin memang belum Mungkin banyak puteran Kali pocong itu Baru keluar Akhirnya Firman ini dengan rasa Yang apa ya Mantep gitu ya Yakin Ini pasti berhasil Dia lanjutkan tuh Lanjang bulat Sambil bawa peki Yang atasnya itu ada garam Beberapa menit setelah itu Tiba-tiba muncul lagi Suara petek 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 kayak gitu Dan itu terdengar Semakin dekat Nah Akhirnya Firman ini Firman ini berhenti Dia mikir Itu suara apa sih Sebenarnya kok Suara petek Petek Jadi suaranya mirip Kayak ranting-ranting Pohon gitu loh Yang udah kering Itu Kayak dipatahkan gitu loh Petek 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 kayak gitu Dan suaranya keras Nah Mendengar suara itu Akhirnya Firman ini Curiga Mungkin Sudah ada Pocong yang keluar Cuman aku belum melihat Lihat sana Sini kanan Kiri Loh kok gak ada Pocongnya Gak ada Pocongnya Akhirnya Saking jengkelnya Firman ini Mengucapkan Perkataan yang Seakan-akan menantang Cong Pocong Ini aku jual garam Beli gak Ayo keluar sini Kalau mau beli Kayak gitu Jadi Ya mungkin itu Sudah karakter gitu ya Dia emosi Keinginannya Belum terwujud Sehingga dia Mengucapkan Kata-kata yang seperti itu Seakan-akan nantang Sama Pocong Nah Beberapa detik setelah itu Setelah Firman ngomong Seperti itu ya Cong Pocong Ayo keluar Tunjukin Muka-muka yang apa Ini aku punya garam Mau beli gak Nah Beberapa detik setelah itu Firman ini Mendengar ada Suara kayak Desisan Apa Angin Kayak Shhh 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 Kayak gitu Nah dan itu Tepat di belakangnya Karena curiga Firman ini langsung Nengok ke belakang Dan ternyata Bener Kurang lebih jarak 3 meter Di belakangnya Firman ini Ada sosok Pocong Nah Akan tetapi Pikiran Firman Yang dari dulu Pocong itu Alah mungkin Dia gak bisa Lari Karena dia juga Ditali Ibadahnya Perasaan Firman Alah paling kayak gitulah Pocong itu Kayak orang meninggal Kayak gitu Nah ketika Ditinggalk ke belakang Gak tau kenapa Firman yang Biasanya itu Gak pernah takut Melihat Sosok-sosok Malu galus Malam itu Firman sangat ketakutan Jadi Pocong itu Dia memang terbungkus Kain mori Seperti itu Dan Kayak ada talinya Akan tetapi Mukanya itu Yang bikin serem Jadi mukanya itu Warnanya macam-macam Campur gitu loh Ya merah Ya putih Ya matanya melotot Keluar darahnya Jadi Bayangan Firman tentang Pocong selama ini Salah Ternyata Pocong seserem itu Nah karena memang Apa Informasi dari Klawor itu Disuruh Natak matanya Setelah itu Disuruh Apa Buka talinya Jadi untuk Natak aja Natak matanya itu Seakan-akan Kayak gak berani Gitu Si Firman Wah Kayak gitu Nah saking takutnya Firman ini lari Nah ketika lari Sesuai Apa Jalan yang Ketika dia berangkat Gak tau kenapa Firman udah lari Beberapa menit Dia gak sampai Ke rumah itu Gak sampai Jadi seakan-akan Larinya itu kayak Muterin Kuburan itu Terus Akhirnya Firman ini Aduh ini gimana Aduh gimana Nah sedangkan Pocong itu Gak satu Ternyata Jadi setelah Beberapa menit Di sudut sana Muncul Pocong Terus di bawah Pohon yang paling besar Yang ada di kuburan itu Muncul Pocong Jadi gak cuma satu Ada kalau sepuluh Nah melihatnya Seperti itu Firman ini Semakin takut Nah karena Memang orang Lari Kayak gitu kan Ada capeknya kan Akhirnya yaudahlah Pasrah Walaupun Di sekelilingnya itu Banyak Pocong Karena memang Udah capek Ya mau gimana lagi Akhirnya Firman ini terjatuh Jadi pas lari Kayak gitu Terjatuh Dan setelah jatuh Tiba-tiba Di depannya itu Ada sosok Pocong Yang sempet Tadi dia Tatap matanya Pocong itu Seakan-akan langsung Apa kayak Deket gitu loh Jadi kayak berhadapan Kurang lebih satu jengkal Antara muka si Pocong Sama mukanya si Firman ini Dalam hati kecil Wah mungkin ini Kesempatan bagus Untuk natap mata si Pocong Sehingga Pocong itu Bisa diem dan Bisa narik Talinya Tapi gak Seperti itu Setelah dilihat Kayak gitu Firman kembali takut Wah Nah Gak tau kenapa Tiba-tiba Pandangan Firman ini gelap Dia gak ngeliat Apa-apa Dia gak ngeliat Pocong Yang Sepuluh Pocong itu Tadi udah gak terlihat Sampai-sampai Firman ini Juga yang tadinya Kelihatan gitu ya Ada batu nisan Ada cahaya Dari kampung Lampu-lampu Kayak gitu ya Dia gak liat Bintang bulan Yang tadinya terlihat Di atas Dia gak ngeliat sama sekali Jadi pandangannya itu Hitam Nah setelah itu Karena memang Gak bisa ngeliat gitu ya Jalan Mana ini jalannya Gak tau Akhirnya Firman pasrah disitu Dia gak tau itu di Sebelah batu nisan Atau apa Yang jelas Dia tiduran Sambil Baca Ayat-ayat suci Al-Quran Nah Dia baca sebisanya ya Surat Al-Fatihah Apapun surat yang dia bisa Ya dia paca Selang beberapa menit Firman ini gak sadar Nah singkat cerita Kurang lebih Tiga hari Setelah Firman melakukan ritual itu Gak tau kenapa Waktu itu Sekitar jam 10 pagi Jadi ada Salah satu tetangga Yang waktu itu Baru pergi ke sawah Nah Kemarin itu Firman gak ada disitu Dan Firman emang Dicari keluarganya Teman-temannya juga Nyari Firman ini perginya kemana Sampai orang tuanya juga Firman pergi kok Gak pamit Jadi Firman itu Sudah gak pulang Selama 3 hari Ternyata Nah jam 10 pagi itu Ketika salah satu tetangganya itu Ngeliat gitu ya Firman itu kok Tiduran di Tengah-tengah kuburan Ngapain Tiga hari gak pulang Kemana aja dia Akan tetapi Ketika Salah satu tetangga itu Mendekati gitu ya Firman ini masih Dalam keadaan Gak pakai Pakaian sama sekali Jadi bugil kayak gitu Nah melihat yang seperti itu Tetangganya itu langsung Numpuk-numpuk gitu Mana Firman Bangun-bangun Bangun-bangun Kamu dari mana aja Nah ketika buka mata gitu ya Dia pandangannya Udah kembali normal Dia bisa ngeliat Apa salah satu tetangganya itu Yang dia udah biasa Manggil Pak D Loh Pak D Pak D Pak D ngapain disini Gak kamu yang ngapain Gak pakai baju lagi Nah melihat kayak gini Oh Astaghfirullahaladzim Masya Allah aku ngapain Setelah itu dilihat Dia kan ini gak ada Bajuku dimana ya Pak D Eh gak tau Akhirnya Firman ini teringat Malam itu Pas diaret ritual Oh aku itu Ngelepas baju Di deket pohon yang sana Akhirnya Dia ini lari Untuk Apa nyari pohon itu Dan disampingnya Betul Disitu Ada pakaiannya si Firman Nah setelah itu Firman ini langsung Balik lagi Ke tempat Si Pak D itu Men Kamu tuh kemana aja Kamu tuh udah Tiga hari gak pulang Udah sana pulang Bapak ibumu nyariin tuh Oh apa ya Pak D Iya betul Kamu tuh ngeyel Dibilang Udah sana pulang Nah ketika Firman Lari pulang Pak D yang ada disitu Atau tetangganya yang ada disitu tadi Itu juga bingung Firman kok aneh ya Orang dulunya kaya Sampai Korea Pulang pulang Hartanya habis Sekarang kok Kelakuannya aneh Sampai Bugil di tengah-tengah kuburan Terus ini apa Kok ada nampan Ada garam Dia ngapain Nah Sore harinya Ketika Salah satu tetangga itu Udah pulang dari sawah Tetangga itu bilang ke Firman Kalau Man Itu di Di kuburan kok Ada garam Ada beki itu Kamu yang bawa Hehehe Iya Pak D Jadi Firman ini sambil Cengengesan Lah itu buat apa Hehehe Gak apa-apa Buat mainan aja kok Pak D Nah ternyata Gak cuma itu Malam harinya Firman ini lagi-lagi Kayak diteror Sama sosok pocong Yang pernah Ditemui di kuburan itu Mukanya sama persis Dan Firman Waktu itu Memang mengakui Ternyata Muka pocong itu Seserem itu Sehingga Ketika dia lihat Itu badannya Gemeteran Jadi mukanya rusak Dan itu Hampir setiap malam Diteror sama pocong Seperti itu Nah Kurang lebih berjalan Sebulan Karena Firman ini Gak Apakah yang gak tahan Gitu ya Aduh hidup kok Seperti ini Hidup kok selalu diteror Pocong Terus setiap malam Nah Ketika dia putus asa Dia kepikiran Sama si Klawor Yang emang Ngasih tau Tentang ritual itu Oh iya Klawor ini Harus bertanggung jawab Ini Klawor ini Gara-gara Klawor Aku Susah ini Hidupnya Nah waktu itu Sekitar jam 4 sore Klawor dicari Di rumahnya Gak ada Setelah itu Karena memang Sering ada Permainan bola Folly gitu ya Di kampungnya Akhirnya Firman ini Pergi ke tempat Lapangan itu Dan Dia ngeliat Wah itu Klawor itu Baru nonton Folly Ketika disamperin Gitu ya Klawor Sini tak kasih tau Apa Sebulan yang lalu Aku itu Melakuin ritual Ritual apa Ritual pesugian Itu yang Dari kamu itu Hah Dari aku Mana aku tau Tentang ritual itu Bukannya kamu Ngasih tau Itu ada ritual Temenku Sudah ada yang Berhasil disana Ritualnya Apa Jual uyah Atau jual garam Di kuburan Sambil gak pake baju Ah kamu ini ngaco Kamu ngomong apa Aku gak pernah ngomong Kayak gitu Nah jadi Klawor ketika Ditanya sama Firman Dia lupa Akan hal itu Jadi seakan-akan Klawor itu Gak pernah ngasih tau Tentang ritual itu Nah lagi-lagi Firman ini Kurang ajar ini Emang orang setengah Kopling kok ini Aduh Orang setengah Kopling kok Tak percaya Jadi Firman ini Mengeluh Ya Gimana Geli ya Gimana Yang jelas Waktu itu Firman selama Satu bulan Masih mendapat teror Sosok pocong itu Nah singkat cerita Kurang lebih Berjalan 4 bulan Setelah itu Akhirnya Firman ini Pergi ke Salah seorang Kiai Disitu Ada seorang Kiai yang Punya pondok pesantren Dia soan ke Kiai itu Dan ketika Udah menjelaskan Gitu ya Permasalahnya Ke seorang Kiai yang ada Disana Akhirnya Akhirnya Firman ini Cuma disuruh Ngambil air Wudu Setelah itu Kepalanya Dipegang Beberapa detik Dan gak Tahu kenapa Setelah itu Malam Harinya Dan malam Malam berikutnya Itu sudah Gak ada lagi Teror yang Seperti itu Nah mungkin Itu aja Untuk cerita kali ini Semoga Pengalaman Yang pernah Dialami Sama si Firman Itu bisa Menjadikan Pelajaran Buat kita Semua Bila itu Fikwalitaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax